Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our podcast Poetra Promosi Organisasi dan Esra Kulikuler SMK Negeri Dukata Probolinggo With Ossys Fusion Nah, kali ini saya bersama dengan Perwakilan salah satu Esra Kulikuler LKBB yang ada di SMK Negeri Dukata Probolinggo ini Nah, untuk kakak yang ada di Yang ada di samping saya, silakan perkenalkan diri Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Biasa dipanggil Nadia Saya dari kelas 12 TKJ3 Dari kelas 12, berarti sudah senior ya kak ya Oke, di sini saya akan mengupas Lebih jauh, lebih dalam, dan lebih detail Mengenai Esra Kulikuler LKBB Yang ada di SMK Negeri Dukata Probolinggo ini Dari pengenalan garis besar Visi misi, syarat menjadi anggota Jadwal latihan, dan masih banyak lagi Nah, oke Untuk pertanyaan pertama Mengenai LKBB Pengenalan garis besar dari LKBB itu sendiri Apa kak? LKBB atau LKBB atau Baris Berbaris Itu merupakan suatu Ekstra Kulikuler Baris Berbaris Yang ada di SMK Negeri Dukata Probolinggo Yang bernama Brigade Mastrib Dan didirikan pada tanggal 17 November 2014 Dinamakan Brigade Karena jumlah siswa Siswi SMK Negeri Dua Kota Probolinggo ini Kurang lebih ada sekitar 2.000 siswa Ya, benar Untuk nama Mastrib sendiri Karena SMK Negeri Dua Kota Probolinggo ini Terletak di jalan Mastrib Dan kebetulan Probolinggo memiliki monumen trip Monumen trip Oke, untuk visi misi dari LKBB sendiri itu apa? Untuk visi Brigade Mastrib Sebagai wadah pembentukan karakter Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Bertanggung jawab Disiplin, jujur, dan sopan Serta menjunjung tinggi nilai kebudayaan masyarakat Untuk misinya sendiri yang pertama Menjaga lingkungan yang sehat Dan berwawasan teknologi Yang kedua, menjaga perilaku dan moral Sesuai tataan organisasi Yang ketiga, belajar setiap waktu Yang keempat, berkarya sepanjang masa Dan yang terakhir, berjuang Berjuang meraih prestasi Meraih prestasi Pastinya harus mempunyai prestasi ya kak ya Oke, untuk syarat sendiri Menjadi anggota dari LKBB Brigade Mastrib Ini gimana? Syarat untuk menjadi anggota LKBB Brigade Mastrib Ini cukup mudah kak ya Yang pertama, kalian harus sehat secara jasmani dan rohani tentunya Iya, harus sehat Yang kedua, kalian juga harus memiliki niat dan kemauan Untuk mengikuti ekstra PBB ini Harus punya niat tentunya Iya Lalu kak Untuk yang terakhir, kita memiliki batas minimum ketinggian nih kak Ketinggian Iya Untuk cowok dan cewek pastinya beda ya? Iya, pasti beda Jadi untuk cowok kita memiliki batas minimal 158 cm Sedangkan untuk perempuan minimal 155 cm 155 cm yang cewek-cewek Oke, untuk adek-adek yang ingin bergabung di LKBB ini Nah, itu sudah ditentukan syarat-syarat menjadi anggota LKBB itu sendiri Oh iya, untuk LKBB Brigade Mastrip Nah, di sini jadwal latihannya kapan aja kak? Untuk jadwal latihan, kita mengadakan latihan itu seminggu dua kali kak Seminggu dua kali? Iya, jadi setiap hari Jumat pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Bagian Barat Sedangkan untuk hari Sabtu Pukul 07.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Bagian Barat Oh iya, untuk Sabtu jam segitu ya kak ya? Iya Pastinya di LKBB Brigade Mastrip ini mempunyai prestasi ya? Iya pasti Nah, boleh disebutin apa aja kak? Alhamdulillah untuk ekstra kurikuler pas Ghibra Brigade Mastrip ini Kita sudah lumayan mendapat banyak prestasi ya Salah satunya di yang awal pada tahun 2016 kita mendapatkan juara satu utama kak Juara satu utama? Iya, di LKBB Platon Season 9 Season 9 Itu tingkat Jawa Timur Di? Surabaya Di Surabaya Asam kan, negeri lima Surabaya Iya, lalu apa kak? Lalu ada 2017 kita pernah mendapatkan juara dua caraka Caraka? Iya Itu nama eventnya ya? Bukan Apa? Nama itu, apa? Kayak kalau di susunan kejuaraan kan dari utama Oh ada Terus karapan gitu Itu juara dua caraka Lalu apa lagi? Banyak sih yang terakhir ini kita mengikuti lemba di komando mendapatkan juara satu madia Satu madia Iya Itu di Surabaya? Iya, di Universitas Negeri Surabaya Di Surabaya Nah, untuk Nah disini Kak Nadia ya? Iya Kak Nadia disini sebagai apa? Di LKBB ini? Kebetulan saya disini sebagai Danton Danton? Iya Danton itu apa? Danton itu pimpinan peleton Pimpinan peleton Berarti di sebuah peleton tuh pasti ada Danton ya? Iya Ibaratnya kayak yang nyiapin-nyapin gitu kan ya? Iya, bagian aba-abanya Bagian aba-abanya Oke Kalau ingin, kalau misalnya ada lomba Pastinya itu diseleksi atau gimana? Kalau pasti diseleksi Karena saya, apa Dari kita pasti tahu Kalian itu semua baik Kalian gerakannya semua pasti bagus Tapi kan karena ini untuk lomba Kita pasti memilah-milah untuk memilih yang terbaik gitu kan Memilih yang terbaik Untuk Dantonnya juga? Danton, kita seleksi dari awal Jadi setiap angkatan Hanya memiliki satu Danton Dan satu Danton cadangan gitu Satu Danton Oh iya Danton disini ada kriteria sendiri gak sih? Ada sebenarnya Jadi Tapi nanti kita akan seleksi Setelah kalian resmi nih Menjadi anggota berikmas Resmi menjadi anggota berikmas Nah, untuk kalian yang Ingin bergabung atau kepo Berikmas tuh gimana sih? Nah, langsung aja Cek di Brigade Mastrip itu Di Instagram Brigade Mastrip itu sendiri Nah, oke Di pengalaman Kak Nadia Itu setelah mengikuti LKBB Brigade Mastrip dari kelas 10 hingga sekarang Apa Kak? Kalau pengalaman pribadi saya Dari SMP Saya kan gak tahu Kalau misalnya Oh ternyata PBB tuh kayak gini Yang saya tahu kan Ya PBB, PBB biasa aja Gerak-gerak gitu kan Kak Gerak gitu Ya gerak Gitu aja gitu Setelah masuk di Pas Kibra Brigade Mastrip ini Saya jadi tahu caranya Bagaimana caranya Baris-berbaris yang baik dan benar Dan ternyata ada Buku panduannya Kak Buku panduan? Iya Sesuai itu Buku panduannya kita mengacu pada Perpang TNI Perpang TNI Banyak berarti ya? Iya ada banyak Berarti sesuai Berbeda perpang Berbeda gerakan? Iya Dari revisi yang pertama Sampai revisi yang terakhir Kemarin ini Ada revisi baru Berarti ada yang baru-baru Ba gitu ya Sesuai perpang Iya Oke Di Brigade Mastrip sendiri Apa ada panggilan khusus Untuk seniornya? Ada Jadi di anggota Brigmas Kita memiliki panggilan khusus Kepada senior laki-laki dan perempuan Iya Boleh Kak Apa aja? Kalau untuk senior perempuan Kita biasa memanggil Kak Kak Untuk yang perempuan Kak Iya Kalau untuk yang laki-laki Kita biasa memanggil Bang Bang Yang laki-laki Bang Iya Bang Oke Oh ya Untuk suka duka Dari Kak Nadia pribadi deh Kalau suka duka Dari saya pribadi Mungkin waktu lomba ya Kalau waktu lomba Jadi kita bisa menang Meraih prestasi itu kan Pastinya kebanggaan tersendiri Iya benar Terus kita juga bisa menambah wawasan Kita juga bisa nambah teman Gitu kan Untuk duka Dukanya apa aja? Mungkin kalau duka Ya mungkin kekalahan Di saat lomba ya Kak Memang benar Menang dan kalah itu hal biasa Cuma kan ya pasti Ada rasa sedih Iya kecewa lah ya Iya latihan udah berbulan-bulan Gitu kan Tapi gak boleh patah Sepangat pastinya ya Kak Harus semangat terus Oke Untuk Ini Kakak Nadia Memakai baju Khas dari Brigada Mas Trip Iya Apa Kak Ini pakaian apa? Ini pakaian polisi Pakaian polisi Bisa dijelasin gak sih Atau asal-usulnya gitu? Dulu itu Ya ini memang Yang saya pakai ini Seragam awal Brigmas ya Tetapi masih gak banyak Atribut kayak gini Kak Jadi cuma Polosan Jadi Seperti baju Perangnya Jepang dulu Itu Jadi semakin tahun berganti Semakin Semakin tahun Semakin tahun Kita semakin meng-upgrade Jadi Meng-upgrade Meng-upgrade Bajunya ya Kostum Iya atribut-atributnya Iya ya Oke Untuk pembina sendiri Iya Siapa Kak? Untuk pembina kami Ada Bapak Dokter Andes Subandono MM Juga ada Bapak Teguh Dermawan SPD Bapak Subandono ini guru Guru bengkel listrik Guru bengkel listrik Kalau Pak Teguh? Pak Teguh guru matematika Guru matematika Oke Oh iya Kak Untuk Yang membedakan Yang paling penting nih ya Yang membedakan Ekstra kulikuler LKBB Brigade Mastrip Dengan ekstra kulikuler Yang lainnya itu apa aja? Untuk unsur terbesar ya Dari Ekstra paskibra Brigade Mastrip ini Sudah pasti kita mempelajari Tentang bagaimana sih Cara membuat Cara berbaris-baris Yang baik dan benar Yang baik dan benar Tapi kita juga mempelajari nih Bagaimana sih Cara membuat variasi dan formasi gitu Variasi seperti apa? Jadi kita membuat sebuah variasi Dalam suatu tataan platon itu Kak Ya Membuat variasi dan formasi Tanpa mengubah PBB baku tersebut Berarti ketika lomba Ketika lomba Pastinya selain baris-baris Itu ada variasi dan formasi Iya Kadang kita juga ada Yel-Yel di dalam lomba tersebut Ada Yel-Yelnya juga Oh iya Untuk variasi itu formasi Yang khas dari Brigade Mastrip sendiri itu apa? Ada Kami memiliki Variasi khas Yang dimiliki oleh Brigade Mastrip Yaitu tangan seribu Kak Tangan seribu Wow Iya Bagus sekali Itu asal-usulnya ada atau tidak? Kurang tahu ya Soalnya itu kan dari pendahulunya udah ada Dari platon yang pertama banget ya? Iya Udah ada gitu Dari yang awal Berarti itu variasi atau formasi? Variasi Kadang kita menempatkannya juga di formasi Menyesuaikan keadaan lomba Untuk variasi atau formasi sendiri? Jadi untuk platon yang ada di Brigade Mastrip ini Itu Mengarang atau gimana? Ya kita bikin sendiri Bikin sendiri? Bikin formasi yang Sekiranya indah untuk dilihat Tanpa menghilangkan unsur PBB-nya Ya Kadang kita juga Melihat sedikit dari Contoh dari Youtube gitu Kak Oh contoh dari Youtube Oke untuk adik-adik Yang ingin bergabung di Esra Kulikuler LKBB Brigade Mastrip Bisa menghubungi Siapa? Bisa menghubungi Aldo yang ada di Instagram At Brigade Mastrip Nanti ada CP-nya di sana Atau kalian bisa DM aja langsung Oke Langsung aja di cek Instagram dari Brigade Mastrip Itu sendiri ya Kak ya? Iya langsung aja Oke Terima kasih Kakak Nadia Sudah menyempatkan waktu Untuk mempromosikan LKBB Brigade Mastrip SMK Negeri Dukata Pro Belinggo ini Oke Saya Niken Dan Saya Nadia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax